Oke di video kali ini kita akan belajar bagaimana pot yang paling baik, tempat yang paling baik untuk mengembangkan epischia biar anakan banyak dan anakannya melimpah. Bagaimana tips, triknya? Simak video berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Harsya di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman dia, sebaik itu cara perawatan, cara budaya, dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang tanaman epischia. Di video kali ini kita akan mempraktekan, membuktikan bagaimana tempat yang paling baik bila kita ingin mengembangkan epischia biar anakannya banyak. Dan pastinya kita tidak repot dalam perawatan. Oke teman-teman, di depan saya ada beberapa jenis epischia. Tapi maaf ya teman-teman ya, saya memang ada cuma saya tidak tahu namanya ya, ID-nya. Di depan saya ada tiga jenis ya, seperti ini. Terus ada yang warna hijau seperti ini. Terus yang warna silver. Oke, dari tiga tanaman ini bisa kita ambil ilmu, yakni bagaimana tempat yang paling baik untuk mengembangkan epischia. Jadi posisinya kita, itu yang saya sampaikan adalah bagaimana posisi saat kita ada di petani. Jadi bila kita ingin mengembangkan epischia itu sendiri ya, teman-teman ya. Di depan saya ada beberapa tempat, beberapa pot dari yang media kecil seperti ini ya. Ini media dengan ukuran 8, terus ada juga seperti ini ya. Ini pot ukuran 16, terus ini yang lebih besar, ini adalah pot tempel ya, di tembok. Dan ini adalah pot yang paling besar, yakni pot panjang. Sekitar 60-70 cm ya panjangnya. Nah, di sini kita akan mereview bagaimana sih sebenarnya tempat yang paling ideal, yang paling baik untuk perkembangan epischia. Oke, kita akan review dari yang paling kecil dulu ya. Seperti ini, ini kita pakai contoh pot ukuran 8. Ini contoh epischia, walaupun tempatnya kecil ya, seperti ini. Dia tetap bisa berkembang biak dengan baik. Ini ada dua in anakan, ini juga ada beberapa yang mau keluar lagi. Kelihatan ya. Di sini juga ada indukan, ini walaupun masih kecil, tapi sudah indukan, sudah ada anak dua. Ini beberapa kemarin, anaknya sudah saya pisah ya dari indukannya. Sudah panang berkali-kali kalau yang pot kecil ini. Di sini untuk jenis yang lain juga sama. Ini ada dua anakan yang sudah keluar, yang belum itu masih kelihatan itu ya. Sedikit agak kecil ya, itu besok akan memanjang jadi indukan. Oke, ternyata pot kecil, dia tetap bisa berproduksi normal. Cuma, cuma teman-teman, kelemahannya, kita harus mempersiapkan tempat untuk calon anakan seperti ini. Oke, jadikan ini kan anakan kan keluar ya. Dia tidak ada pijakan. Nah, kelemahannya teman-teman, kita harus mempersiapkan tempat sedini mungkin. Saya akan ambilkan contoh tempatnya ya, biar kita bisa panen anakan ini. Oke, jadi kita akan memberikan review ya. Dari pot kecil adalah, kelemahannya kita harus mempersiapkan tempat untuk anakannya. Seperti ini ya teman-teman ya, ini sudah mulai keluar ya dari pot. Pot ukuran 8 ya. Kita mau tidak mau harus mempersiapkan tempat untuk calon anakan. Jadi seperti ini, tinggal kita, apa ya namanya, Kita tempatkan pot yang lain ya, disini. Kita uruk seperti ini, terus kita masukkan seperti ini. Nanti ini paling menunggu satu minggu atau dua minggu, nanti akan sudah keluar. Ini bisa kita potong. Jadi mendapatkan individu baru. Oke. Jadi kelemahannya pot kecil adalah, kita harus sering mempersiapkan tempat untuk calon anakan. Kalau ada satu seperti ini ya, ambil satu, tapi ada dua, nanti harus ada dua pot. Oke, itu adalah kelebihan dan kelemahan. Tempatnya simple. Yang kedua, kita harus mempersiapkan ini tempat, itu kelemahannya. Oke, kita akan mulai ke yang lain. Ini adalah di pot yang lebih besar. Ini kita pakai pot ukuran 16. Ini pot gantung ya sebenarnya teman-teman ya. Ini memang saya buat gantung ke depan. Nah, disini kita akan ambil pengalaman, ilmunya adalah, Dengan pot yang lebih besar, itu anakan. Ini anaknya cuma satu ya teman-teman ya. Ini aslinya indukan. Ini anak pertama ya teman-teman ya. Kelihatan ya. Ini dia keluar seluruhnya sampai sini. Ini anak pertama. Ini sudah beranak juga yang ini. Nah, ini kan. Kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kita taruh disini. Nah, disini kita bisa ambil simpulan. Kalau potnya semakin besar, kita bisa menaruh anakan dengan yang lebih, apa ya, di tempat yang lebih longgar. Seperti ini. Senturnainya ini juga sama. Kalau ini kan dinaik, kita turunkan di media tanam yang disini. Oke, sampai kita tunggu apa? Ini akarnya keluar. Baru besok kita potong. Ini juga bisa kita potong. Oke, teman-teman. Jadi kelebihannya, dalam satu tempat, anakan bisa campur disini ya. Cuman, kalau ingin terlalu banyak, nanti kita tunggu akar itu keluar, terus kita potong disini. Atau di seluruhnya. Itu kelebihannya, yakni kita tidak perlu mempersiapkan tempat seperti ini, anakan. Tapi kita sudah menggunakan tempat induknya, dan nanti kita bisa potong. Oke, ini juga misalnya sama. Ini ada satu indukan disini. Ini indukan saya pertama ya teman-teman ya. Disini ada anak-anak-anakan. Ini kelihatan ya. Nah, disini nanti dia juga punya anakan lagi. Nah, ini. Ini alup anak, tapi sudah beranak lagi ya. Nah, nanti kita tunggu ini akar itu keluar disini. Baru kita potong. Oke, ini kelebihan pot yang kedua, yang lebih besar dari, kula sedang lah saya bilang. Ini pot kula sedang. Dan pengalaman saya yang terakhir, itu tentang penggunakan pot yang besar sekalian. Ini ada pot panjang ya, ukuran 60 atau 70 cm. Ini saya lupa ya. Ini agak panjang. Kalau beli paling 20 ribuan, segini. Oke. Ini bisa digunakan untuk tanaman-tanaman, apa ya, kayak krokot, atau tanaman-tanaman di luar sebenarnya kalau ini. Tanaman pot odor. Terus siri-sirian juga bisa pakai ini. Nah, disini kelebihannya, kita bisa tanam beberapa induk. Ada satu, dua, tiga, empat. Ya, ada empat. Nah, kelebihannya teman-teman, kalau kita pot semakin besar, itu anakan kan semakin banyak nih. Ya, nanti dia akan kita arahkan hingga seperti ini saja. Sebenarnya prinsipnya sama yang tadi ya, anak kan akan keluar. Dan kita akan jauh lebih efisien dalam perawatan. Itu adalah kelebihan dari pot ukuran besar. Tidak harus panjang seperti ini ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai pot yang bulat. Yang biasa digunakan untuk pot biasa lah, seri pun yang biasa digunakan. Saran saya paling tidak yang diameter 30. Tidak harus tinggi, tapi potnya kalau bisa lebar. Kalau lebar, kita bisa tanam beberapa pot sekalian, seperti ini. Berapa indukan ya? Ada satu, dua, dan tiga. Oke. Atau empat ya, bisa lupa. Oh, ada tiga. Oh, ini indukan satu ya. Ini satu indukan, ini dua. Dari sini, anak-an bisa kita arahkan ya. Kalau tempatnya itu luas, kita bisa arahkan ke tempat yang longgar. Seperti ini. Jadi, anak-an kita arahkan ke depan semua. Dan nanti kalau ini sudah keluar akar, ya seperti ini contohnya ya. Ini tinggal kita potong di sini. Jadilah ini individu baru. Kelebihannya, kita efisien dalam perawatan. Kalau tinggal nyiram, sekali kita siram, ini bisa untuk semua indukan. Terus perkembangan anak-an juga bagus. Kenapa? Dia ada tempat untuk space untuk berkembang, untuk tumbuh lebih besar. Seperti ini. Sebenarnya paling bagus itu mulai pot bulat. Pot bulat seperti ini. Yang ukurannya besar. Diameter 30. Itu lebih efisien. Oke, berarti kesimpulan saya, pot lebih besar, lebih efisien dalam kita perawatan Epsia untuk indukan. Ini berbeda dengan sistemnya penjualan ya. Jadi kalau penjualan, saya tidak sarankan seperti ini. Karena nanti kan kalau ada orang senang kan, harus kita cabut ya. Itu agak stres. Walaupun Epsia itu gampang perawatannya. Tapi kan tetap ada faktor stres juga. Kalau untuk jualan teman-teman yang bijualan, itu saya sarankan pakai pot ukuran kecil saja seperti ini. Ini lebih ekonomis. Jadi teman-teman kan biasanya kalau belikan ukuran ekonomis ya. Ini bisa kita tinggal jual, kalau seperti ini bisa. Ini cocok untuk penjualan. Kalau pot besar seperti ini, cocok untuk budidaya. Jadi itu adalah kelebihan kelemahan kalau kita menggunakan beberapa ukuran pot dalam budidaya Epsia. Semakin besar pot, semakin bagus untuk budidaya. Dan semakin kecil pot seperti ini, berarti semakin cocok untuk seller, untuk penjualan. Oke, mungkin itu adalah tipstrik caranya. Nanti tinggal kita perawatan saja. Mana yang teman-teman jadi seller ataukah budidaya. Seller nanti pakai yang ini. Pot kecil, tapi kalau budidaya kita pakai yang pot besar. Oke, ini adalah satu kelebihan. Review dari apa yang sudah saya lakukan. Ini juga sama. Ini beberapa jenis saya campur ya. Ada space untuk anakan itu berkembang. Oke, dari situlah kita tinggal panen anakan saja. Oke, teman-teman. Ini sudah review pot tempat dari Epsia. Silahkan teman-teman ambil ilmunya. Kalau teman-teman ingin seller, pakai pot kecil saja. Kalau teman-teman mau nyambi fokus ke budidaya, berarti pakai pot yang besar. Itu saja video kali ini. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.